Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi materi kita yang berkaitan dengan sistem informasi akutansi berbasis web pomnya nanti bersifat dinamis kenapa? karena seperti kita tahu untuk setiap transaksi setidaknya ada 2 akun yang berpengaruh jadi kita butuh pom dinamis pada bagian ini kita secara detail nanti akan menyusun CRUD lengkap dengan CRIT, READ, UPDATE, dan DREAD berikutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyimpan data ke dalam 2 tabel yang berbeda secara bersamaan yaitu tabel transaksi maupun tabel nilai debit kredit oke sekarang kita lihat materi ini kita akan membuat 3 kasus ya tabel transaksi tabel nilai dan tabel status tabel status ini sebenarnya berfungsi pada saat kita menyusun neraca arus kas ya itu nanti pada saat kita membuat laporan oke nah tabel transaksi sendiri itu merupakan isiannya merupakan kwitansi nomor kwitansi tanggal deskripsi dan keterangan di jurnal ini satu tabel tabel keduanya adalah detailnya detail disini maksudnya adalah yang berisi tentang ID transaksi ID transaksi ini nanti akan berrelasi dengan ID ini nah ini yang kita sebut sebagai foreign key nya nanti ya oke nah kemudian disini ada debit kredit dan kode akun nah pada sisi ini juga kita menambahkan masing-masing 3 field baik untuk tabel transaksi maupun untuk tabel nilai nah ini sebenarnya nanti tidak di input secara manual melainkan dia secara otomatis dengan memanfaatkan fitur model kemudian guna dari ini adalah bagaimana kita men tracking sebuah kejadian aktivitas nanti kita akan bisa mengetahui kapan di hapus kapan di delete dan juga kita bisa memanfaatkan nanti sub delete sub delete itu menghapus secara apa namanya temporary dan bisa juga kita hapus secara permanent oke nah berikutnya kita lihat nanti pom input kita kira-kira bentuknya seperti ini kemudian untuk datanya tampilannya nanti seperti ini sedangkan ketika kita klik detail maka tampilannya akan terlihat nanti seperti ini oke kita masuk ke codingannya kita susun aplikasinya pertama pastikan dulu sum pipinya aktif kita start oke setelah kita start kita minimize kemudian kita aktifkan git base-nya atau common prompt saja kita ketik cmd klik common prompt ini pun sebenarnya terminal di window ya bawahnya pasti ada kita ketik cd oke enter kemudian kita masuk ke aplikasi kita cd sum pipi cd ht doc cd aabw gitu ya oke clear nah sekarang kita masukkan ke visual study code dengan mengetikan code dot begini enter oke kemudian kita alternate tab kembali ke terminalnya baru kita ketikkan disini php spark serve ini untuk mengaktifkan server dari koordinator oke oke kita minimize nah sekarang kita mainkan disini apa namanya kita akan buat satu folder nama folder nya adalah transaksi kita buat satu file dalam transaksi ini namanya index index dot php oke nah sebenarnya sebelum membuat index ini kita bisa buat satu controller nya dulu ya kita buat terminal new oke tahap pertama kita buat satu controller ya controller untuk transaksi php spark mic controller seperti ini kemudian kita buat namanya transaksi jangan lupa menuliskan respool ya untuk membuat metodenya oke kita klik di controller transaksi nah ini dia oke nah index untuk menampilkan ya seperti biasa kita bisa copy dari kode akun 3 ambil aja disini akun 3 index nya ambil kemudian kita ctrl A ctrl C pindahkan ke index nya transaksi tadi ya ini oke paste disini simpan kemudian yang akun 3 ini kita tutup ini kita sesuaikan seperti biasa kita disini kita ganti transaksi dari atas kita cek kemudian ini kita ganti juga dta transaksi berikutnya sudah kebawah terus nah ini dta akun 3 kita ganti dta transaksi dta transaksi oke kemudian ini kita sesuaikan nah di data transaksi tadi kalau kita ngacu ke ini itu setidaknya kuitansi tanggal deskripsi ya berarti disini kuitansi kemudian tanggal kemudian deskripsi baru keterangan jurnal ke jurnal oke nah kemudian yang ini juga kita ganti akun 3 ini kita ganti biar sekaligus menggetiknya kita bisa tekan ctrl D nah kemudian ketikkan transaksi ya oke nah kita cek juga ke sampingnya mana tau ada lagi ini bisa ada transaksi kita copy ini timpa lagi oke udah nah sekarang kalau kita tampilkan berarti kita rubah routes nya kita rubah routes nya di config ada routes ini kita buat disini jangan lupa menuliskan routes nya karena kita menggunakan tadi restful maka kita buat dulu routes nya disini adalah transaksi gitu ya nah kemudian untuk menampilkannya kita tiru aja ya yang baris 44 ini ctrl C paste disini ini kita ganti indeks eh maaf transaksi kemudian disini hilangkan ya ini gak perlu ini kemudian disini transaksi kontrolernya ini adalah indeks seperti ini oke nah ini kita bisa tampilkan tapi sebelum itu kita rubah lagi di kontrolernya tadi ya kontrolernya kan udah ada tadi ya ini oke nah disini kita panggil return view return view transaksi sorry kita pakai kutip ya transaksi indeks oke indeks sorry di koma nah sekarang kalau kita tampilkan kan sebenarnya belum ada datanya ya nanti kita buat datanya dulu disini pertama kita bisa ambil dulu bagaimana cara mengenalkan datanya dari dari controller akun 3 aja ini nah ini kita copy nah ini kita copy ctrl C kita masukkan ke transaksi tempatkan paling disini ya di baris 9 paste oke yang kita ambil pertama adalah yang setelah kita pastikan kita buat satu disini ini naikkan aja dulu ya baris 13 naikkan oke kemudian objek akun ini kita diganti dengan objek transaksi transaksi dan disini model transaksi seperti ini oke nah perhatikan ini masih ada warna yang merah ya model transaksi kenapa karena modelnya belum kita buat nah caranya gimana kita buka terminal lagi di bawah ini kita buat model satu ya php spark make model model transaksi kami kasih ya enter nah kita cek di model model transaksi ini kemudian kita sesuaikan baris 9 kita tutup ini nama tabelnya kita ubah jadi tbl transaksi kemudian primike nya id transaksi oke increment nya tutup aja ini insert id 0 array nya kita ubah jadi objek oke kemudian subdelete nya kita tutup sama ininya lalu feel nya baru kita isi lalu feel nya pertama kita sesuaikan lagi ya yang kita isi adalah kwitansi tanggal deskripsi kwitansi tanggal deskripsi create journal seperti ini ada 4 ya 1 2 3 4 oke yang create it add dan update dan delete gak perlu ya nanti otomatis secara itu akan mengisi dengan cara apa ini kita aktifkan ya di baris 20 ini kita aktifkan dengan menyebut true disitu kita tulis true untuk 2 1 dan semuanya bisa kita tutup sementara kita tidak pakai oke oke disini sudah kita jalankan buka lagi dulu transaksinya tadi yang masih error ini setelah kita buat modelnya ya berarti disini kita tutup dulu nah ini kita tinggal import klik kanan import oke dia sudah masuk maka dia tidak error lagi oke nah sekarang kalau kita running maka kemungkinan dia belum tampil kenapa karena kita belum buat database nya kan nah seperti itu berarti kita harus buat database nah tapi walaupun demikian bisa kita coba dengan klik closer ya kita ketikkan localhost ini nah ini kita klik transaksi di jurnal di menu ini nah masih kosong ya dta transaksinya belum ada ya oke variable undefined ini kita copy dta transaksinya jangan salah nama sama dia di mana ya maaf ya di transaksi oke oke disini belum kita buat ini di sta transaksi disini kita dengan menuliskan data gitu variable data kita buat array nya gini ini kita masukkan ke dalam oke seperti ini oke kemudian kita sama dengan dis objek transaksi ini objek transaksi kita chaining dengan find all begini oke oke nah selesai nah ini datanya kita kirim lagi kita parsing kesini koma koma data oke nah ini coba kita jalankan nih nah dia masih ada kenapa tabelnya gak ada ini tbl transaksi belum ada memang belum kita buat kan oleh karena itu kita buat menggunakan apa kita gunakan membuat migration ya php spark back migration itu namanya kita buat create transaksi oke enter oke sekarang kita cek di migration database migration nah ini udah ada oke ini kita tutup kita kecilin aja ya nah dari mana cara mengisi datanya caranya gampang kita copy lagi yang ada di akun 3 misalnya seperti ini contoh aja kita copy dari baris 11 kita copy sampai baris 40 oke seperti ini ctrl c ini paste kemudian yang ini juga kita copy yang di download kita copy juga ctrl c kita tempatkan lagi disini oke biar gak banyak terbuka ini kita tutup aja sekarang kita sesuaikan id nya adalah id transaksi oke tipenya adalah integer constraint nya bisa 6 gak apa-apa lah ya samakan aja ya kemudian kode akunnya disini tadi kita buat berapa ya coba ya sebentar 5 ya ini 5 id transaksinya 5 boleh 5 aja ya kemudian kode akun ini kita ganti menjadi sesuaikan aja ini kwitansi ya kwitansi kwitansi itu parcarn 4 ya tipenya parcarn oke 4 berarti nanti kwitansi itu ada 4 nomor ya 001 eh 001 002 gitu dan seterusnya dia nanti naik berlipat terus ya unsign nya kita buang kemudian tadi habis kwitansi tanggal ya tanggal tipenya dead disini tipenya dead ini kita ganti 0 true artinya bisa 0 bisa gak diisi gitu ya kemudian deskripsi deskripsi tipenya adalah teks kemudian habis deskripsi ke jurnal ya keterangan yang ada di jurnal nanti parcarn kita buang aja ya parcarn concern nya 100 oke unsign nya kita buang kemudian kita tambah key nya kita tambah id transaksi kemudian yang kita ini gak perlu ya disini belum ada perintah untuk korent key nya kita buang kemudian create table nya nama table nya tadi kita buat tbl tbl transaksi oke kemudian porin key nya juga kita buang ini nah tinggal kita sesuaikan di akun disini tabel nya etbl transaksi nah kita ada tiga lagi belum kita masukkan apa ya ini created add updated add deleted add kita copy yang ini bahkan disini ke created add disini tipenya adalah dead time dead time kemudian dia bisa null null true oke kemudian yang updated tinggal kita copy samakan aja disini namanya updated oke yang ketiga deleted add oke sip ini udah jadi ya coba kita jalankan kita migrate php spark migrate oke jadi ya sekarang kita coba di cek di database nya sekarang sudah ada ya php main ini nah ini kita cek abw nah ini udah ada ya tabel transaksi tapi datanya masih kosong ya tapi strukturnya udah bener oke sekarang kalau kita running ini udah jalan tapi masih kosong datanya oke untuk melihat datanya ini sudah tampil atau belum kita isi satu manual aja ya kita pindah ke transaksi insert gitu insert disini gak usah diisi kenal auto increment id nya kita merupakan disini kita buat 0001 tanggalnya kita buat tentative aja sekarang kemudian deskripsinya kita ambil dari transaksi aja nah ini kita ambil ctrl c gitu pindahkan aja ke ini tadi ya maaf ke kita pindahkan kesini paste disini kita pastikan disini kemudian keterangan jurnalnya pemilik modal misalnya oke kemudian kita pilih go nah ini udah kesimpan ya kita bisa lihat di browse nah kalau ngisi data secara manual seperti ini tadi nah ini kan otomatis disini nah kita bisa repress disini nah itu udah tampil oke ini kan sudah bisa ya nah sekarang oke ya sekarang kita membuat inputannya lewat aplikasi lagi ketika kita mengklik add new maka dia harus tampilnya kita akan mengisi data oke add new nah ini belum muncul pertama kita atur route nya dulu klik route nya kita atur disini cari yang new ini bisa kita copy ctrl c metodenya pause ya nah kalau kita kurang kurang yakin metodenya pause atau gate kita bisa buat disini pfp spark route kita lihat nah untuk create nah ini create kan nanti nama data dia metodenya pause ini oke nah berarti disini kita ganti ya transaksi oke seperti ini ini metode pause oke berikutnya kita atur di transaksi ya di controller nya kita atur di controller nya disini ada new return view kemudian transaksi slash new gitu ya nah ini nanti kita harus parsing lagi datanya tapi sebelum kita parsing data kita akan tampilkan apa-apa aja yang ada di new nah sekarang new nya pun belum kita buat kita buat dulu satu apa namanya new di folder transaksi disini kita buat satu new news.php oke berikutnya new nya ini kita ambil contohnya dari akun 3 aja ya ctrl A c pilih new kemudian new yang akun 3 kita tutup new yang ini kita sesuaikan kita sesuaikan disini dia ke kontrol transaksi transaksi oke kemudian kita cek lagi ini dua transaksi judulnya saya dua URL transaksi kemudian ini komisian ini ambil tempat yang paling diatas di bawah CSRF ini PS1 ini kwitansi kemudian tipenya text komkontrol namanya kwitansi tetap ini di sini password kwitansi juga ini yang pertama kemudian habis kwitansi tangga ini kita copy lagi ini ganti dengan tipenya date oke ini juga kita buat namenya tanggal ini juga tanggal ini selesai oke habis tanggal adalah deskripsi sama keterangan jurnal oke kita ambil copy lagi deskripsi ini ini text tipenya kemudian disini namenya adalah deskripsi nah ininya juga deskripsi di password ini kemudian copy satu lagi disini satu lagi adalah kejurnal ini text juga tipenya kejurnal ini namanya disini kita kasih keterangan jurnal ini oke oke kebanyakan kita hapus ya oke kita control Z dulu nah ini gak ini kan dipakai untuk simpan delete oke kita ulangi nah ini udah muncul ya oke 002 kemudian ini contoh aja tapi ini kalau kita jalankan belum berjalan kenapa kena eksekusi shape nya kan belum ada ketika kita tekan shape maka dia akan jalankan yang ini ke controller berarti kita bisa lihat metode apa yang digunakan di transaksi maka dia akan menggunakan metode create seperti ini nah kita lihat di metode create kita buat dulu data satu kenapa saya tulis data satu sebenarnya kan ini sambil kita simpan kan ada dua tab ini untuk data tbl transaksi transaksi ini nah isinya apa nah kemudian kita buatkan fill kwitansi kwitansi yang ada di database tadi seperti ini kemudian kita tulis disrequest gitu disrequest disrequest get var get var nah ini get var nama variable nya apa ya kwitansi oke ini kita klik koma kemudian kita copy 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 sesuaikan oh sini bukan koma titik aja eh tanda koma bukan titik koma maksud saya kwitansi disini tanggal ini juga tanggal nah kemudian kita copy lagi tektik deskripsi ini juga deskripsi ini g nya dua ya oke habis itu satu lagi kita copy ke jurnal nah ini masih ada error merah oh ya ini titik koma ya simpan oke nah ini sebenarnya sudah selesai ya tinggal kita insert datanya saja coba kita cek di akun kontroller dua atau dua tiga aja kemana aja boleh kita simpan itu ambil ini insert data copy ctrl c pindahkan ke new transaksi kita disini disdb table table kita sesuaikan table transaksi insert data ini data satu disini berarti disini data satu juga oke kemudian kita return redirect to site url akun bukan tiga tapi transaksi with data sukses sebenarnya ini sudah berfungsi kalau kita jalankan coba kita cek tambah data 002 kita isi tentative cek 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 simpan nah tapi pertanyaannya ini baru satu tabel terisi yaitu tabel yang mana tabel transaksi sementara tabel yang satu lagi tadi sesuai catatan kita itu ini kan ada satu tabel lagi yang berisi ini yang sekaligus yaitu tabel nilai dimana ya angka nilai-nilai debit kredit dari transaksi itu sendiri contoh misalnya kalau kita lihat disini nah ini kan nah ini kan harusnya kan ada ya kalau kita repredit disini nah ini tanggal 1 Desember Tuhan Najwan menyetorkan modal nah ini harus ada debit kreditnya ya dari sini paham ya karena kita harus membuat satu tabel lagi agar ketika kita simpan dia berbarengan gitu ya oke nah sekarang kita bisa siapkan dulu tabelnya kita siapkan tabelnya dulu ya kita buka terminal oke terminal disini php spot migration create nilai oke enter nah kemudian kalau kita cek di dalam database migration di sini sudah di buat satu nilai ini oke nah sekarang tinggal kita sesuaikan lagi isian ini kita ambil dari kript transaksi aja ya nah ini kita ambil kita copy kita copy ya copy sampai baris 47 ya dari baris 11 ya kita pindahkan ke sini paste kan di posisi ini simpan copy lagi yang copy lagi yang down nya yang ini oke c bahkan disini nah ini oke nah sekarang kita sesuaikan id transaksi diganti dengan id nilai oke kemudian id transaksi transaksi oke kita samakan polanya dengan ini oke tapi auto increment nya gak usah bawa ya karena dia akan bukan ini oke nah ini tipenya tetap seperti ini kode akun 3 kita buat 5 6 kode akun 3 kemarin kalau gak salah 6 ya oke kita copy disini samakan aja 6 ya oke kalau mau direpihkan nanti repihkan aja ya bisa gini aja kemudian unsign nya kita juga pakai unsign nya kita posisikan sebagai true yang null nya di buat oke seperti ini kemudian habis kode akun 3 debit debit itu tipe datanya adalah upload artinya bisa pakai digit nanti ini berapa koma di belakang kemudian constraint nya kita buat 12 copy kemudian kita juga menggunakan unsign true ya nah ini kita ambil lagi disini oke 12 nah sekarang sekarang tinggal kita copy debit ini untuk mengisi fill credit ya paste kan di bawahnya kita ketik kesini credit ini fruit juga tipenya ini constraint unsign true juga ya kemudian id status nah sekarang id status kita ganti lagi ini id status oke kemudian tipenya id status adalah integer 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 dan constraint nya kita buat 5 aja ya ada di status ini eh udah ada tadi ternyata ini constraint yang ini kita buat oke kita juga menggunakan kata unsign true property ini kita pakai oke kemudian ini sama ya date untuk field created date updated date dan deleted date oke sudah ya kemudian kita sesuaikan ini id nilai kita lihat id nya kan ini id nilai kita buat ya disini id nilai tabel nya tabel nilai oke ini juga tabel nilai nah sekarang yang kita ubah nah sekarang karena tabel antara tabel transaksi dengan tabel nilai itu berhubungan maka kita membutuhkan satu foreign key yang menghubungkan mereka oke kita copy ini ctrl c gitu tempatkan disini jadi add foreign key nya kita ketikan add foreign key gitu berarti yang kita ubahkan itu id transaksi kan id transaksi gitu kemudian nama tabel nya tbl transaksi gitu kita buat yang id transaksi juga transaksi add foreign key nya itu adalah id transaksi yang diambil dari tabel transaksi dengan nama id transaksi gitu oke kemudian ketika kita merollback maka nanti ini kan butuh kita buang juga jadi kita buat harus nama disini drop nah gini drop foreign key dari tabel nilai yang namanya nah ini disini property yang namanya secara umum memang cara penulisannya adalah tabel nilai gitu underscore id transaksi foreign gitu ya oke jangan salah ketik ya oke seperti ini kita udah bisa memigrasi data ini udah bisa gak dihasilnya oke kita clear dulu php swap migrate oke data migrasinya datanya sudah ada kita bisa cek di apa namanya disini nah ini kita reload aja ya udah ada ya tabel nilai nah ini strukturnya ini sama ya ini dia menunjukkan data ini berrelasi ya oke setelah itu baru kita membuat program inputannya tadi kan nah kita kembali ke transaksi disini kontrolernya ya kita kembali ke kontrol transaksi nah ini yang perlu kita telatahin ini kita simpan data ke tbl transaksi oke nah yang kedua nah ini harus dicatat ya yang kedua kan idnya tadi berhubungan ya berarti kita ambil kita ambil id id dari tabel dari tbl transaksi id terakhirnya ya dengan cara kita menuliskan kita buat variabelnya id transaksi gitu dollar disk oke kita ambil dari objek transaksi oke objek transaksi kemudian insert id tulisannya insert id gini aja oke nah ini nanti dia ketika kita menginput maka dia akan memasukkan id yang ada di data 1 itu ke dalam ini nah setelah ini kita bisa buat kita buat parable akun 3 kenapa akun 3 ya karena salah satu yang mengisi database nanti ya itu dari akun kode akun 3 ya kan request get far gitu kode akun 3 kemudian kita juga mengambil nilai debit kita simpan dulu ya kenapa nggak langsung karena kita nanti mau looping kenapa tadi kita bilang satu apa itu bisa mempengaruhi beberapa akun ya kita copy aja biar cepat disini adalah debit kemudian kita copy lagi yang baris 67 ini kita simpan dengan nama kredit oke nah yang terakhir adalah kita simpan id status ya nah ini kita id status oke nah seperti ini kita sudah ambil nilai-nilai ini dari pem formulir formulirnya sendiri kita belum buat jadi kita buat formulirnya di new oke tapi sebelum kita mengisi formulirnya mungkin kita harus cek lagi bentuk isiannya kayak mana kita lihat formulirnya seperti ini nah lihat jadi kalau kita lihat ini formulir ini dia nanti ketika kita delete klik ini maka baris ini hilang kalau kita add dia nambah gitu jadi jadi memang dynamis jadinya kenapa karena kan tadi kita bilang paling tidak satu transaksi akan mempengaruhi dua akun jadi paling tidak ada nanti akunnya ada dua disini setidaknya akan jadi setidaknya kita akan mengisi nanti dua akun disini oke kita buat dalam tabel ini isian pom kita coba kembali ke itunya nah berarti disini kita buat satu tabel nah di baris 38 ini kita akan buat ini satu kita buat satu dip dulu ya dip kelas kelasnya adalah box box body gitu oke nanti kemudian kita tutup ntar nah diantara box body ini kita buat satu tabel ya tabel nah bisa aja kita ambil getboostrap lah ya biar gak repot klik sini getboostrap.com oke kita get started pilih tabel kena bentuk tabel tadi kita kita buat oke ini kita copy kemudian kita pindahkan kesini paste simpan nah kemudian kita modifikasi sedikit table kelasnya kita buat table table biar table border border atau border aja deh tabel border id nya kita buat satu kita butuh id tabel ini karena tabel ini nanti kan kita buat menambah atau mengurangi gitu ya tabel 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 oke kemudian ini kita buat aja sini kita buang aja ini setelah kita buang oke ini nomor setelah nomor kita buat kode akun oke setelah kode akun debit 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 kredit kemudian kita copy satu lagi copy debit kredit status oke kemudian satu lagi kita akan menambah apa namanya icon tambah berarti kita nambah disini take button button gitu oke diantara itu kita masukkan kelas button itu btn btn primary btn small yang sm kecil biar kecil aja nanti baru btn block oke btn block kemudian dan di baris ini kita kasih id id nya kita buat namanya baris baru seperti ini oke baris baru kemudian kita bisa juga kasih tag i tag itu kemarin itu kemarin cuciannya apa untuk menyisipkan apa namanya fa fa plus plus itu nanti tanda tambah ini saya control b aja dulu ya biar lebar ini sini juga kita bisa buat namanya r baris nah kemudian yang tr ini kita gak perlu ya buang semua nah ini t body nya dikosongkan di tengah kemudian nah nanti sebenarnya kan tabel itu ada di sini ini ini tabelnya di sini di sini pom dinamis yang dibuat dengan jQuery ya pom tambah barisnya nah pom tambah barisnya kita harus setting nanti di JS karena penggunaan jQuery itu lebih sensitif ya dalam penggunaan tanda titik koma dan menghindari juga panjangnya video kita saya sudah siapkan file untuk pom dinamisnya khusus ini nah ini tinggal kita insert aja ini copy file ini nanti sudah saya sisipkan ya sudah saya sisipkan di evita copy semua control c kemudian anda tinggal masukkan di sorry anda tinggal masukkan di JS jadi custom JS buka public template JS ini custom JS nah taruh di sekitar nomor baris 29 lah ya paste disitu sudah nanti saya jelaskan sambil perjalanan ini nah jadi ini ini tidak perlu ini hapus aja oke jadi sebenarnya ini tujuannya adalah kita membuat fungsi baris baru dan ini sebenarnya pom HTML sebenarnya tapi dalam bentuk jQuery supaya bisa diluping gitu nah makanya tadi di dalam new ini nah ini kosong ya disini sebenarnya harusnya kita pindahkan JS supaya bisa diluping diluping nya ditambah sebesar hanya jadi kalau disitu kita klik baris baru nanti dia nambah 1 nambah 1 sesuai dengan baris baru ini oke baris baru disini namanya guru besar kita sesuaikan dengan disini ini kecil boleh besar aja boleh baris baru berarti yang di JS juga baru besar baris baris oke kemudian nah ini hapus baris ketika kita mengklik tombol yang ini ini dia ada hapus baris maka dia akan mengeksekusi menghapus row itu yang seperti di tabel kita yang ini dia akan menghapus untuk yang ini oke panggil id-nya yang ini kemudian pom sel akun pom sel akun ini untuk mengisi akun yang ini ini namanya dia jangan lupa dibuat nama array ini kenapa karena dia kan lebih dari sekali nanti bisa dua bisa tiga begitu begitu juga untuk pom selek status status kita kan diambil dari database id-status oke jadi ini dia fungsi-fungsi yang ada di JS ini oke kalau misalnya kurang lebih ini anda bisa pelajari secara diri oke kita tutup JS kita bisa coba dulu di try disini kemudian di add new nah ini dia oke kita klik ini udah bisa hilang add add lagi add lagi nah ini hilang nah tapi ininya belum berisi oke kenapa belum berisi tabel status belum kita buat kode akun satu kita belum buat fungsi yang ada di JS tadi coba kita lihat JS tadi ini pom selek akun oke ini harus kita ciptakan di transaksi berarti kita buka kontrol transaksi disini kita buat satu di bawah fungsi tambahan misalnya kita buat fungsi akun 3 gitu ya pabrik pabrik function akun 3 oke kemudian kita buat datanya akun 3 sama dengan model model akun 3 kras oke kemudian result nya akun 3 line line all kemudian return dis kita kembalikan ini return this request set session oke result seperti ini nah ini oke ini error salah ini bukan begin harus begini oke return this request return this request tapi response ini response suggestion reset oke ini coba kita try lagi kayaknya sih kode akun sudah ada nah ini kode akun sudah muncul tinggal kita munculkan lagi di kode status oke nah kode status kan kita belum punya tabelnya jadi kita wajib buat dulu di terminal ya gitu php spark make migration make migration rate status oke kita buat data status nya kalau untuk status kita buat dari seeder aja pp spark make seeder seeder status oke seeder status ya sekarang migration kemudian kita buka yang di kita ambil tanya dari akun satu aja kita copy kita contai dari sini copy kemudian pindahkan ke sini paste kemudian down nya juga kita enter enter save taruh sini oke ini tinggal kita tutup yang lain kita tutup dulu aja ya gak ribet kayak ini oke ini kita sesuaikan pertama id nya id status ya ini cuma dua field dia kemudian yang kedua status kan pacar 50 oke ini kita buang aja ini juga kita hapus cukup 2 aja oke eh sorry kelebihan oke simpan ini kita add key nya id status oke ini tbl status oke kemudian drop table disini adalah kita hapus nanti tbl status oke sekarang kita coba migrate kan dulu ini vp spark migrate oke udah jadi kemudian setelah kita migrate kita seeder nya kita isi tadi udah kita buat seeder nya namanya seeder status nih oke contohnya kita ambil dari seeder satu aja kita ambil aja dari sini copy dari 19 sampai 39 copy aja semua oke kita masukkan ke seeder status paste disini kita sesuaikan yang gak perlu kita buang ini cukup buang aja ini disini buang dulu kemudian ini juga buang oke sekarang tinggal tersuaikan pertama kode akun disini kan berarti id status gak perlu diisi berarti kita isi cuman status aja status yang pertama penerimaan kemudian kemudian kita copy lagi oke disini yang kedua statusnya adalah pengeluaran yang ketiga statusnya adalah investasi masuk investasi masuk investasi keluar kemudian yang terakhir itu adalah normal ini namanya TBL status oke nah ini udah bisa kita migrate lagi eh kita seeder kan php spot db seed seeder status enter oke udah ada ya coba kita cek memastikannya di seednya kita bisa lihat dulu reload nah tewas status udah ada ya berarti yang ini pun akan sudah akan berjalan tapi kita harus mengisi lagi di controller transaksi fungsi yang ditulis dalam jQuery tadi apa namanya kita buka jQuery tadi namanya adalah dibuat transaksi status berarti ini fungsi status kita buat satu fungsi status caranya kita copy aja dulu yang ini dibawah ini tadi ini sama aja dibuat tapi disini ganti status oke status model modelnya model status status kemudian disini kita ganti dengan status kita copy pindahkan sini ini return disreset oke sudah cukup itu aja oke tapi kita belum punya model status berarti kita harus memiliki model status lagi kan oke jadi caranya kita new lagi pbp pbp spark make model model status oke seperti itu ya enter nah kemudian kita cek modelnya disini nah ini sudah jadi kita sesuaikan lagi dulu ini kita tutup ini namanya tbl status kemudian ini namanya id status kita tutup ini kita tutup ini buat namanya objek kemudian ini kita tutup dua dua yang kita isi disini hanyalah sebuah satu file aja status editnya gak perlu yang ini kita tutup semua oke ini tutup juga ini juga oke sekarang kita coba running kita jalankan oke reload dulu ya setelah itu kita tes ini udah ini oke udah masuk ya penerimaan pengawin oke nah sekarang kita tinggal perbaiki di controller ya model status nya tutup JS nya tutup model shader nya tutup track status shader nya tutup nah tinggalkan satu ini kita masuk di transaksi untuk membuat query tentang simpan tadi nah tadi kan kita udah sampai sini ya nah ini oke kita isi di baris 71 deh dengan menggunakan for pengulangannya sebenarnya for gitu kita pilih yang ini nah for dari i nya dari 0 lebih kecil sama dengan kita hitung count count dari jumlah dari kode akun 3 aja aja karena kan akun 3 nya kan wajib diisi juga kan kemudian plus plus cukup ini kita sesuaikan lagi kita buat data 2 oke data 2 dalam bentuk array oke ini jangan lupa titik koma dulu biar gak error nah kemudian kita tinggal isi datanya ID transaksi yang diambil dari ID transaksi oke kemudian kita copy nah sedangkan yang kedua itu adalah kode akun 3 yang diambil dari kode akun 3 tapi di dalamnya kita masukkan pengulangan dari dollar i ini yang diatas ini oke kemudian ini kita copy yang sama untuk debit kredit dan ID status kita sesuaikan sini ini debit kredit ada status copy pindahkan ke sini juga kreditnya di copy sini debitnya juga copy sudah sini simpan nah lupa buat titik koma titiknya komanya tanda koma di sini oke oke nah ini udah jadi jadi sekali lagi pertama ya perintah yang satu ini untuk menyimpan ke tabel transaksi sampai sini yang kedua ini adalah menyimpan ke tabel tabel nilai ya kita copy aja di sini oke pindah paste disini disini disk kita pakai bukan DB nilai tapi objek nilai objek nilai oke objek nilai itu yang di atas ini kita kan tadi sudah mengenalkan nah ini eh objek nilainya belum ade ntar kita buat oke objek nilainya ini kan nama db nama db nilai kita menggunakan insert batch insert batch yang banyak apa ya kalau insert aja kan cuma satu data yang di insert batch itu adalah data 2 oke kita redirect lagi ke transaksi benar oke selesai udah jadi hanya kita butuh objek nilai ini ini belum ada di model ya di atas belum ada ini kita copy ctrl c nah disini buat objek nilai nah kemudian kita ganti sini model nilai model nilai itu maksudnya yang menyimpan nilai db kredit nah masih kosong ya model nilainya kita buat lagi dengan cara apa namanya pfp sepak make model model nilai oke seperti ini ntar kita cek di model nilai nah ini udah ada kita sesuaikan lagi jadi seperti itu ini kita defaultnya tutup model nilainya namanya tbl nilai kemudian idnya tutup auto increment ditutup aja ini sudah ditutup itu itu adalah objek ininya enggak ya yang primary key nya eh bukan primary key nya kita buka ya disini id nilai oke kemudian ini kita tutup kemudian ini kita isi isinya apa kan gitu berarti kalau untuk model nilai kan datanya itu cuman id transaksi kemudian kedua kode akun 3 berikutnya debit berikutnya kredit satu lagi kalau gak salah id status ya id status oke kita simpan kemudian jangan lupa ini pun kita pakai ya use time stamp kita pakai true oke yang lainnya kita tutup oke ini kita tutup juga silahkan kalau anda mau buat rapi misalnya ngumpulkan yang dipakai dan yang tidak ya silahkan aja oke tapi ini cukup oke kita masuk ke transaksi tadi disini kita import karena udah buat nilainya kan klik kanan import oke udah jadi simpan baru kita coba insert datanya oke mudah-mudahan bisa jalan nih refresh dulu kita buat 003 ini datanya kita isi tanggal 26 misalnya coba coba ini asal dulu ya 200 kosong misalnya add hutang gaji 0 10 ribu misalnya kita pilih bisa simpan masih ada error insert insert batch ah ini kebalik kita perbaiki di transaksi di transaksi di transaksi dari sini tadi mana di data 1 data 1 nah ini nah ini tulisan oke kita jalankan lagi refresh nah udah berhasil tuh oke udah berhasil kita refresh dulu ya tuh kita cek ini yang terakhir tadi ya kita cek dulu di tabel transaksi nah ini masuk di id 4 ya id transaksinya 4 berarti tabel di tabel di tabel nilai ada id 4 itu nah ini masuk udah ya oke jadi dua tabel sekaligus dia berikutnya kita buat delete kalau delete kayaknya sih gak susah ya kita buat dulu program delete nya kita pilih lagi di transaksi cari yang namanya delete ini oke kemudian kita bisa contek dari akun 3 misalnya ini copy aja delete ctrl c transaksi pdxd sini oke setelah di copy kita sesuaikan ini kita ganti dengan objek transaksi modalnya oke gimana gitu ya ini ambil where id transaksi oke id transaksi sama dengan id delete metode oke setelah itu kita return redirect to transaksi oke data berhasil dihapus selesai oke sekarang kita coba ini kemungkinan gak bisa ya kenapa kena kita belum merubah relasi namenya jadi sekarang kita jalankan aja dulu kita coba mana tau kita delete oke yes udah berhasil ya coba kayak ini sih gak gak semua kenapa kena data terakhir tadi udah ada berhubungan ini saya delete yang terakhir tuh ada foreign key kan kena yang tadi data tiga terakhir kan kita coba tidak masuk ke tabel relasinya kalau ini kan relasi tabelnya ada ini kalau kita lihat id transaksi 4 kita coba lagi di tabel transaksi ini ada id 4 dan tabel nilai juga ada 4 nih kan nah jadi gak bisa caranya gimana kita klik struktur di tabel nilai klik relation view nah ini dirubah cascade ya oke nah seperti ini karena kalau anda gak rubah cascade maka dia gak bisa dihapus tapi harus kita buat ketika kita sudah membuat cascade berarti kan ketika kita hapus di tabel induknya maka turunannya juga hapus makanya di dalam new nya atau di index ya di index transaksi ini kita nambah tambah kelima nya hapus data apakah anda yakin misalnya kan gitu kita tambahin sini karena data relasinya akan dihapus apakah anda yakin karena relasi datanya akan terhapus semua gitu misalnya akan terhapus semua nah gitu oke coba kita tes kita back dulu baru reload nah ini kan satu ya kita delete nah apakah anda yakin karena relasi akan relasi tabelnya akan semua terhapus oke jangan relasi lah ya tabel turunnya kena relasi tabel lain tabelnya akan terhapus semua udah lah gini aja lah ya kita reload lagi kita delete nah seperti ini oke kalau kita yakin yes nah coba kita cek tuh hilang semua ya tabel nilai gak ada tabel transaksi gak ada oke jadi untuk delete sudah tinggal nanti kita bawa lagi aplikasi edit dan detail ya menampilkan oke demikian ya kita sudah menyelesaikan untuk menambah data ya dan juga kita sudah membuat aplikasi delete nanti gak mungkin kita buat dalam satu video karena terlalu panjang ini aja saya khawatir ya bisa sampai satu jam lebih jadi lain waktu kita sambung lagi untuk aplikasi tambahannya yaitu detail ya dan satu lagi edit demikian saya tutup wabillahi taufiwadilayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati